Media sosial dihebohkan dengan aksi pemalakan yang dilakukan dua pria terhadap pengembudi taksi online di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku memalak korban yang saat itu sedang menjemput penumpang di area pelabuhan. Saat korban sedang menunggu penumpang, kedua pelaku datang dan meminta paksa sejumlah uang. Kedua pelaku berdalih, uang yang diminta merupakan biaya parkir. Setelah 24 jam videonya viral, polisi pun menangkap dua pelaku dan dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Makassar. Kedua pelaku berinisial AL dan AB ditangkap polisi saat sedang tidur. Tentunya dengan kejadian seperti ini, kami dari Polres Pelabuhan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preemptive, preventive. Dan itu sudah setiap hari dilakukan. Kita bisa lihat, alhamdulillah sebelum 24 jam, kita sudah bisa mengamankan kedua yang diduga pemalakan tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku hingga kini menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polres Pelabuhan Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSIR TV.